Saya bertemu dengan Ibu Wawali di Jakarta. Beliau menyampaikan keinginan untuk mundur sekadigus restu untuk maju dalam filet sursel satu. Waktu itu tentunya saya sampaikan bahwa saya sendiri agak sedikit shock karena tadinya memang saya dengar, tapi saya pikir tidak jadi. Jadi kenapa saya agak shock? Karena memang sekarang lagi padat-padatnya agenda-agenda RPJMD kita untuk dilaksanakan dalam pemerintahan itu puncaknya itu di tahun ketiga. Tapi begitu beliau sampaikan alasan-alasannya, saya kira secara profesional kita harus mendukung keputusan Ibu Wawali. Ini keputusan politik beliau, pengabdian terhadap makasih itu sama, tapi beda ruang. Saya tadi jadi pemerintahan, sekarang beliau dilegislatif. Dengan alasan-alasan yang disampaikan beliau, kesimpulannya saya mendukung beliau dengan keputusannya. Terima kasih. Terima kasih.